Pemirsa Pak dan Pengawas Pemilu Kota Tanggarang Selatan memergoki panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut terungkap saat Bawaslu Kota Tanggarang Selatan melakukan pengawasan ke seluruh kecamatan di Tangsel. Kasus tugaan kecurangan pemilu bertambah lagi. Kali ini Badan Pengawas Pemilu Kota Tanggarang Selatan memergoki panitia pemungutan suara atau PPS membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi ini terungkap saat Bawaslu Kota Tanggarang Selatan melakukan pengawasan ke seluruh kecamatan di Tanggarang Selatan. Mbak, Mas, ini C1 pleno, ya, C hasil pleno yang ada dalam kotak. Tapi kok bisa dibuka, dikeluarin dalam kotak sedangkan rekapitulasinya belum. Ketentuannya bagaimana? Ini kan kalau sudah dalam sini nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka, Mas. Gimana? Kita mau pleno, sedangkan pleno harus menggunakan si rekap. Nah, kita karena banyak yang belum selesai diambil si rekap, ini mau nggak mau ya harus ini berdasarkan ke pakatan. Iya, si rekap itu ketika kotaknya dibuka, dihitung, baru masuk si rekap. Kalau Anda kayak begini, ini pidana, Mas. Ketua Bawaslu Kota Tanggarang Selatan menerangkan, kotak suara yang sengaja dibuka sebelum rapat pleno dilaksanakan, menyalahi prosedural, pelaku juga terancam pidana. Tim Liputan AINews melaporkan.